Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Nah teman-teman kali ini akan kita bahas Mengenai wacana Presiden 3 periode Ini bukan Sebuah angan-angan tetapi Ini sebuah kenyataan di lapangan Ada orang-orang yang mencoba Mengusulkan Presiden Jokowi Untuk maju kembali Pada Pilpres di 2024 Padahal Presiden Jokowi ini Mau menghabiskan masa Jabatan Presiden Untuk yang kedua Periode kedua akan selesai Di tahun 2024 Namun Ada beberapa orang Yang ini menamakan relawan Yaitu Jokpro Jokowi Prabu Subianto Supaya Pak Jokowi Diusung kembali Menjadi calon Presiden 2024 Berarti Akan ada Calon Presiden Tiga Periode Wacananya seperti itu Teman-teman Cuman Masalahnya adalah Banyak kalangan Yang menolak Terkait Ini Wacana Presiden Tiga Periode Karena sesuai dengan Konstitusi Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa masa Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden Itu Satu Periode Dan setelah itu Bisa dipilih kembali Artinya Masa Jabatan Seorang Presiden Dan Wakil Presiden Itu Dua Periode Atau katakanlah Sepuluh tahun Nah teman-teman Wacana Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Ini Juga Menuai Kontroversi Di lapangan Banyak yang menolak Terkait Wacana itu Salah satunya Adalah Yaitu Jokoma Jokowi Mania Pendukung Pak Jokowi Di Pilpres 2019 Kemarin Menolak Wacana Seperti itu Kalau Wacana Dimunculkan Maka akan Setback Kebelakang Seperti era Orde Baru Jadi Masa Jabatan Presiden Ini Bisa Tanpa Batas Akhirnya Kalau Dua Periode Ini Lola Sekumur Dan ditambah Satu Periode Menjadi Tiga Periode Bisa Mungkin Akan menjadi Empat Periode Lima Periode Dan seterusnya Nah teman-teman Kita akan Melihat Sisi Dari Sebuah Lembaga Survei Melihat Fenomena Atau Wacana Presiden Tiga Periode Kita Ambil Berita Teman-teman Dari Kumparan News SMRC 52,9% Masyarakat Tolak Jokowi-Nyabres Lagi Di 2024 Jadi Ada 52% Lebih Hampir 53% Ini Mayoritas Menolak Jokowi-Nyabres Di 2024 SMRC SMRC Hari ini Merilis Survei Mengenai Sikap Publik Nasional Terhadap Amendemen Presidensialisme Dan DPD Salah satu Survei Mengukur Soal Respon Publik Apakah Jokowi Harus Kembali Menjadi Capres Di Pilpres 2024 Hasil Survei Menunjukkan Bahwa Mayoritas Yaitu 52,9% Masyarakat Tidak Setuju Jokowi Kembali Maju Di Pilpres 2024 Yang Setuju Jokowi Kembali Maju Di Pilpres 2024 Lebih Sedikit Yaitu 40,2% Sementara Yang Tidak Menjawab 6,9% Jadi Kalau Dihitung Banyak Yang Menolak Kalau Presiden Jokowi Maju Lagi Di Pilpres 2024 Ternyata Yang Mengatakan Tidak Setuju Pak Jokowi Maju Untuk Ketiga Kalinya Hanya 52,9% Yang Menyatakan Setuju 40,2% Artinya Tetap Mayoritas Mengatakan Tidak Setuju Tapi Yang Tidak Setuju Angkanya Lebih Rendah Dari 74% Kata Direktur Komunikasi SMRC Adi Armando Dalam Paparan Secara Virtual Minggu 20 Juni 2021 Jadi Yang Setuju Presiden Jokowi Maju Di Pilpres 2024 Itu 40% Kemudian Yang Tidak Setuju 52% Kemudian Tidak Menjawab Sekitar 6,9% Jadi Secara Matematik Bahwa Banyak Yang Menolak Kalau Presiden Jokowi Maju Kembali Di Pilpres 2024 Tetapi Yaitu Jokpro Ini Tadi Sudah Mendeklarasikan Diri Yaitu Presiden Jokowi Tiga Periode Nah Ini Menarik Teman Teman Karena Ternyata Sudah Ada Relawan Yang Mencoba Untuk Mengusung Pak Jokowi Untuk Menjadi Calon Presiden 2024 Kalau Kita Melihat Pandangan Dari BDIB Yang Mengusung Presiden Jokowi Di BDIB Itu Tetap Pada Pendidian Sesuai Dengan Undang Undang Dasar 1945 Yaitu Tegak Lurus Dengan Undang Undang Dasar Intinya Bahwa Presiden Masa Jabatan Itu Maksimal Dua Periode Bukan Tiga Periode Jadi Kekeh Dari BDIB Mengatakan Seperti Itu Artinya 2024 Presiden Jokowi Sudah Tidak Bisa Maju Lagi Menjadi Jawan Presiden Karena Bagaimanapun Juga Teman Teman Yang Mengusung Pendukung Utama Pak Jokowi Adalah BDIB Dari Partai Politik Nah Kalau BDIB Nanti Tidak Mengusung Pak Jokowi Tentu Ini Tidak Bisa Yang Kedua Memang Harus Dilakukan Amendemen Undang Undang Dasar 1945 Terkait Masa Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden Kalau Ingin Mengusung Pak Jokowi Di Bill Press 2024 Nah Pengusung Dari Jokpro Ini Jokowi Prabowo Ini Adalah M. Kodari M. Kodari Sebenarnya Sudah Menyadari Untuk Mengusung Pak Jokowi Menjadi Calon Presiden Tentu Yang Harus Dilakukan Pertama Adalah Amandemen Undang Dasar 1945 Tentang Masa Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden Nah Padahal Kalkulasi Di Parlemen Itu PDIP Sudah Menolak Artinya Tidak Mau Presiden Tiga Periode Kemudian Golkar Ini Kita Menolak PKS Demokrat Menolak Jadi Saya Pikir Akan Sulit M. Kodari Akan Merealisasikan Gagasannya Bahwa Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Apalagi SMRC Sudah Mengatakan Hasil Surveinya 52,9% Menolak Presiden Jokowi Untuk Maju Lagi Di Pilpres 2024 Nah Teman-teman Kita Akan Coba Lihat Pandangan Partai Golkar Melihat Wacana Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Kita Ambil Berita Dari Ini Teman-teman Kumparan News Golkar Soal Wacana Jokowi Tiga Periode Mengatakan Jangan 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 Kembali Ke Masa Lalu Yaitu Masa Lalu Adalah Masanya Pak Harto Jadi Masa Pak Harto Jabatan Presiden Lebih dari Satu Periode Bahkan Pak Harto Membuat Program Repelita Repelita Satu Dua Tiga Empat Dan Seterusnya Karena Memang Waktu itu Masa Jabatan Presiden Lebih dari Satu Periode Kita Ambil Berita Dari Golkar Politeus Golkar Ahmad Doli Kurnia Menanggapi Isu Wacana Jokowi Menjabat Tiga Periode Yang Kembali Rame Dibahas Doli Mengatakan Dirinya Termasuk Kader Golkar Yang Tidak Sepakat Dengan Wacana Tersebut Kita Saat Ini Sudah Masuki Tahun Ke 23 Di Era Reformasi Dan Tentu Kita Berharap Selama Reformasi Ini Dalam Kontek Pembangunan Politik Dan Demokrasi Kita Bisa Menggeser Pemaknaan Kita Selamanya Terhadap Membangun Demokrasi Itu Hanya Sekedar Sebagai Prosedural Semata Tentu Kita Ingin Kedepan Memaknai Demokrasi Itu Secara Subtansial Kata Doli Dalam Paparannya Secara Virtual Virtual Survei SMRC Minggu 20 Juni 2021 Dalam Survei SMRC Terbaru Terungkap 52,9% Masyarakat Menolak Jokowi Kembali Nyapres Di Pilpres 2024 Lalu Terungkap 75% Masyarakat Ingin Masa jabatan Presiden Tetap Dua Periode Melihat Temuan itu Doli Mengatakan Mayoritas Masyarakat Indonesia Tidak Ingin Kembali Ke Masa Lalu Sehingga Demokrasi Harus Terus Dijalankan Sebagaimana Mestinya Nah Survei Ini Melihat Bahwa Sebetulnya Menegaskan Masyarakat Indonesia Ini They Don't Want Looking Back Mereka Tak Mau Lihat Kebelakang Mereka Mau Terus Maju Ke Depan Jadi Kebelakang Saya Yang Saya Maksud Itu Adalah Untuk Urusan Secara Prosedural Dalam Kontak Demokrasi Yaudah Kita Tidak Usah Lagi Balik Ke Sana Ucap Doli Itu Dari Doli Kurnia Partai Golgar Yang Tidak Ingin Atau Menolak Masa Jabatan Presiden Lebih Dari Dua Periode Karena Kalau Lebih Dari Dua Periode Maka Akan Ada Generasi Yang Terpotong Yang Seharusnya Ini Bisa Menjadi Pimpinan Bisa Menjadi Pejabat Ini Akan Terhalang Dengan Aturan Aturan Seperti Itu Teman Teman Misalkan Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Padahal Kalau Kita Melihat Teman Teman Setok Anak Muda Yang Saat Ini Lagi Naik Daun Yang Bisa Menjadi Calon Pengimpin Masa Depan Bisa Menjadi Presiden Itu Cukup Banyak Seperti Halnya Ada Pak Ridwan Kamil Ada Pak Kanjar Ada Pak Anies Baswedan Ada Puan Ada Ahye Ini Adalah Tokoh Tokoh Muda Yang Enerjik Yang Mimpin Masa Depan Yang Diharapkan Ini Adalah Kadar Muda Yang Harusnya Diberikan Peluang Yang Sama Jangan Sampai Hanya Didominasi Kelompok Kelompok Tua Yang Seharusnya Ini Sudah Pension Tetapi Nekat Untuk Mencalonkan Kembali Saya Pikir Juga Harus Ada Waktunya Harus Berhentilah Kalau Misalkan Seperti Pak Prabowo Sudah Beberapa Kali Maju Menjadi Calon Presiden Sudah Berhenti Saja Disitu Sudah Menjadi Menteri Pertahanan Ya Sudah Artinya Setelah Itu Berikan Peluang Kepada Anak Muda Untuk Bisa Memimpin Negeri Nah Itu Teman Teman Yang Bisa Kita Bahas Dan Bagaimana Menurut Pendapat Teman Teman Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman Teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Dan Terakhir Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh